Selanjutnya pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 9 tahun yang terbungkus karung di lubang bekas sumur di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, Kota dan Polsek Bantar Gebang melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad bocah berusia 9 tahun yang terbungkus karung di lubang bekas sumur di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam olah TKP, polisi membongkar coran semen untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Setelah penggalian dalam 1 meter, petugas tidak menemukan adanya jasad. Menurut petugas, pelaku mengaku tega membunuh korban dengan membekap mulut serta mencek keliar korban sebelum dimasukkan ke karung dan disimpan di lubang bekas sumur di belakang rumah pelaku. Kami sedang melakukan cek ulang, cek ulang TKP. Yang mana TKP ini adalah rumah pelaku. Dari hasil pengamatan, diduga ada satu titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru. Maka di satu titik lokasi tersebut, sudah kami lakukan penggalian sedalam hampir 1 meter, namun tidak ditemukan adanya korban lainnya lagi. Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tempatnya di lubang tempat mesin pompa air. Korban terbungkus karung? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung, yang karung ukuran 50-50. Sebelumnya diketahui seorang bocah perempuan berusia 9 tahun, temukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa pada minggu dini hari. Korban dibunuh oleh tetangannya sendiri, yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah korban. Sementara itu, pelaku lidi setiawan berusia 61 tahun, kini sudah didamankan polisi dan dalam penelitian lanjutan. Belum diketahui motif pelaku hingga tiga melakukan pengguna seri tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan. Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.